Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan saya semuanya berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat bagaimana kabar teman-teman? ada informasi dari aplikasi kita ya berita terbaru ya, dan resmi dari Kortim langsung tentunya karena ini di aplikasi ya tanggal 2 November ya, sekarang tanggal 3 ya benar ya? ya, kemarin ya apa itu? ini teman-teman bisa simak ya 2 November versi 1 dari peta jalan jaringan PAYA sekarang sudah aktif laporan ini merangkum pencapaian masa lalu dan saat ini banyak tetapi tidak semua produk dan proyek yang menunjukkan pencapaian jaringan dan upaya berkelanjutan peta jalan V2 akan mencapu perencana masa depan berikan masukan pada V1 yang akan menginformasikan pekerjaan kita pada V2 ketuk peta jalan V1 di atas untuk menjelajahi peta jalan atau pengumuman untuk mempelajari lebih lanjut tentang release tersebut ya wah, ini ya semakin mantap progress PAYA network ya teman-teman ya semoga ini adalah awal yang baik dan tanda-tanda segera open my net kalau teman-teman lihat di aplikasi teman-teman itu ada ya pembaharuan terbaru baru kemarin saya baru lihat juga tadi pagi ya teman-teman saya mencoba untuk lodging anonsemen pemberitahuan sayangnya ya ini teman-teman tinggal lodging aja di aplikasinya dan bisa masing-masing bisa mentranslate ya kalau yang bisa bahasa inggris ya syukur ya bisa langsung mengerti nah ini kita diarahkan ke google ya teman-teman ya PAYA network root map versi 1 is hair transparent look at the best and current mille stone PAYA network root map versi ini ini dia ya yang tadi ya jadi singkat tadi yang di rangkum itu di bagian beranda ini sepertinya kita bisa translate ya karena tidak terlalu banyak ya teman-teman bisa ya bisa saya coba ini ya teman-teman saya translate dulu ya informasi berita resminya ya kita masuk di translate nah ini bisa ya apa yang termasuk dalam peta jalan V1 roadmap V1 menawarkan pandangan lebih dekat ke berbagai komponen PAY network berbagai produk dan program dengan membagi pencapaian menjadi tonggak sejarah ringkasan tingkat tinggi tentang apa yang telah dicapai hingga saat ini tonggak pencapaian yang sedang berlangsung daftar tingkat tinggi inisiatif yang sedang berlangsung dan bidang pengembangan dalam jaringan PAY para pioner diundang untuk mempelajari peta jalan V1 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan arah masing-masing proyek ini saat ini pendekatan tersegmentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana PAY kita masuk lagi karena ini terpotong bagaimana PAY ya itu terakhir ya teman-teman harus loading lagi ya sabar ya saya yakin bahwa pioner-pioner adalah orang-orang yang tingkat kesebarannya itu luar biasa ya buktinya sudah 4 tahun ya mining masih tetap sabar sampai sekarang ya kita lihat lagi ya teman-temannya di bagian terakhir ya ternyata bisa langsung diterjemahkan nah ini ya apa yang termasuk dalam peta jalan V1 roadmap menawarkan pendang lebih dekat ke berbagai komponen ini yang tadi ya selanjutnya peta jalan versi 2 yang diperbaharui para pioner didorong untuk menjalani roadmap V1 dan meninggalkan masukan mereka disini yang akan sangat berharga dalam membentuk konten dan arah roadmap V2 roadmap V2 akan memperluas V1 dengan menambahkan pencapaian masa depan terkait setiap produk dan program hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman holistik tentang strategi penetok selama Encloset Mainnet yang sedang berlangsung V2 akan memberikan rincian tentang fitur yang akan datang persyaratan peningkatan dan inisiatif lain yang penting untuk transisi jaringan ke periode jalan terbuka wow meskipun peta jalan ini tidak menyajikan garis waktu untuk open-minded peta jalan ini akan memaparkan beberapa tonggak penting yang konkret menjelang open-minded yes lihat web paper Desember 2021 untuk informasi lebih lanjut keputusan untuk tidak menetapkan jangka waktu tertentu untuk open-minded adalah hal yang disengaja sehingga memungkinkan fokus pada penyampaian dan pembangunan ekosistem yang diperiksa secara menyeluruh dan berkualitas tinggi sambil tetap memperhatikan lingkungan eksternal yang berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi terutama mengingat keterdegantuan pada sejumlah besar faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan wow sengaja tidak diinformasikan waktu open-minded bisa saja ini tiba-tiba ya teman-temannya jalan koleksi kita ke depan penetop mengapresiasi antusiasmi dan keingin tahu masyarakat khususnya terkait open-minded ya kan dengar meski kegembaran ini disambut dan dibagikan penting bagi kita untuk lebih berhati-hati dan menjunjung tinggi nilai-nilai akselibilitas dan utilitas penting untuk terus membangun visi unik Pai sampai jumpa lagi teruslah merintis OPS teruslah merintis ini dari ini teman-teman lihat ya bahwa sengaja tidak diinformasikan kapan waktunya open-minded tidak ada yang tahu ternyata hanya orang yang mining yang percaya yang akan menikmati hasil teruslah di bagian terakhir dikatakan teruslah merintis apa yang Nikolas sampaikan teman-teman ini luar biasa ya sengaja tidak diinformasikan pasti akan open-minded ya saya mengambil kesimpulan dari berita ini pasti akan open-minded ya kan saya semakin menggebu-gebu dan bergetar teman-teman tetap semangat dimanapun teman-teman berada ya salam sukses ya salam sukses teman-teman semuanya ya dan tetap semangat ya oke sukses selamat menikmati